Maka Limah Muhammad menyebutkan dalam sebuah perkataannya, Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa yang tak halal untuk dibunuh melebih daripada dosa zina. Menunjukkan bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar dalam agama kita. Dari sebab itu, ya hukumannya juga berat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ataupun hadis Nabi praktiknya juga begitu. Kalau seandainya dia seorang muslim yang belum menikah, maka ketika dia berzina, maka dia harus dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Kalau dia sudah menikah, dia berzina, maka dalam Islam dia harus dirajam. Tapi memang praktiknya tentunya yang mempraktikkan adalah pemerintah Islam yang menegakkan syariat Allah SWT. Nah, ini semuanya menunjukkan ma'asyur al-muslim bahwa zina merupakan dosa besar dalam agama kita. Dan kita sekali lagi, para orang tua khususnya, di antara kewajiban mereka terhadap anak mereka ialah menjaga mereka. Jangan sampai jatuh kepada pergaulan bebas. Atau berpacaran, mereka jatuh kepada perbuatan zina. Maka sekali lagi ma'asyur al-muslim bahwa zina merupakan hukumnya haram dosa besar dalam agama kita. Dan kita wajib menjauh segala macam wasilah, sarana yang bisa membuat orang jatuh kepada perbuatan zina. Wallahu ta'ala alam.